Selamat berjumpa sahabat piker Kali ini dengan nas keperawatan Ingin berbagi tip Untuk bersepeda Aman dan sehat Jangan lupa klik tombol Subscribe dan loncengnya Gratis untuk berlangganan Sebelum sahabat piker Akan melakukan petualangannya Alangkah baiknya Perhatikan beberapa tip Berikut ini Persiapan menjadi penting Karena Jangan sampai seperti yang Diberitakan Dalam tagar.id Bahwa Kita yang tujuannya bersepeda adalah Untuk menempat kemanfaatan kesehatan Tapi ternyata malah Menjadikan sebuah Musibah atau Malah petaka Tentunya itu tidak sama sekali Kita inginkan Persiapan yang dibutuhkan Antara lain Alat Kemudian yang kedua fisik Yang ketiga sepeda Yang keempat adalah Sarana lain Dan yang kelima adalah Teman Ada pun alat Perlengkapan keselamatan Atau safety Meliputi helm Melindungi lutut dan ciku Sepatu Pakaian lengan panjang Atau pakaian khusus Celana panjang Atau khusus bersepeda Minuman dalam botol Bila diperlukan Dan sebelum kues Juga Terangkan perlu melakukan persiapan fisik Di antaranya Pastikan dalam kondisi sehat Cukup istirahat Tidur malam sebelumnya Jangan lupa Minum atau makan Sedikit sebelum kues Lakukan pemanasan Sebelum memulai Dari mulai Pemanasan ringan Tangan Kepala Kaki Dan Punggung Persiapan selanjutnya Yang perlu diperhatikan Sebelum Merekan-akan speaker Melakukan Perjalanannya Adalah Persiapan Dari sepeda itu sendiri Yang pertama Pastikan sepeda yang digunakan oleh Rekan-rekan speaker Adalah sepeda yang sesuai dengan Kualifikasi Rekan-rekan speaker Misalkan memang Rekan-rekan adalah kategori dewasa Maka gunakanlah sepeda dewasa Apabila Rekan-rekan kategori anak-anak Gunakanlah sepeda anak-anak Jangan sampai Rekan-rekan sudah kategori dewasa Tetapi menggunakan sepeda anak-anak Ini bisa berbahaya Karena kemampuan Sepeda anak-anak Mungkin Tidak akan Mampu Menahan beban Orang tua Juga perlu diperhatikan Persiapan sepeda Meliputi dari Kelengkapan Aksesori sepeda Seperti hanya Pedal Stang Rem Pengoperan gigi Dan lain-lain Dan sebagainya Pastikan Satu hari sebelumnya Sepeda dalam Kondisi fit Perlengkapan lainnya Yang disiapkan Tentunya adalah Sesuai dengan Kebutuhan Rekan-rekan Piker Semuanya Antaranya Misalkan Alat komunikasi Karena ini Dibutuhkan apabila Rekan-rekan sekalian Mengalami Sesuatu hal Yang tidak diinginkan Di jalan Seperti Ban kepes Dan lainnya Kemudian Jangan lupa Juga Membawa Kartu Identitas diri Karena ini Juga Diperlukan Apabila Berjadi Hal-hal Yang tidak diinginkan Meskipun Semoga Perjalanan Rekan-rekan semua Dalam kondisi Baik Dan Lancar Perlengkapan Yang disiapkan Atau dibutuhkan Selanjutnya Ini adalah Sesuai dengan Kebutuhan Masing-masing Di antaranya Mungkin Air minum Dalam Botol Kemudian Jam tangan Ataupun Alat pengukur Waktu Ini untuk Mengingatkan Rekan-rekan sekalian Mengenai Waktu Sehingga Jangan sampai Lupa Waktu Atau Terlalu Malam Atau Kelewatan Waktu Untuk Pulang Juga Perlu Diperhatikan Terutama Untuk Pecinta Sepeda Baru Bahwa Dalam Melakukan Perjalanan Untuk Tidak Langsung Melakukan Perjalanan Secara Jauh Mengikuti Rekan-rekan Yang mungkin Sudah Biasa Jadi Dalam Melakukan Perjalanan Sepeda Rekan-rekan Piker Perlu Mengukur Kemampuan Diri Kita Sediri Dan Bersepedalah Mulai Bertahap Dari Jarak Yang Dekat Terlebih Dahulu Baru Kemudian Ditambah Diperpanjang Diperpanjang Sekaligus Juga Menambah Daya Tahan Dan Kemampuan Fisik Kita Karena Ini Juga Berbahaya Kalau Kita Tidak Mengukur Kemampuan Kita Baru Pertama Kali Bersepeda Langsung Menempuh Jarak Puluhan Kilometer Ini Akan Bisa Membahayakan Fisik Kita Mengalami Kelelahan Kemudian Jangan Lupa Untuk Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid Maka Selama Bersepeda Adalah Gunakan Jarak Aman Antara Sepeda Depan Dan Belakang Kurang Lebih 2 Meter Kemudian Gunakanlah Masker Yang Sekiranya Tidak Mengganggu Pernafasan Bapak Ibu Sekalian Kemudian Jangan Lupa Membawa Hand Sanitizer Apabila Rekan Sekalian Mungkin Dibutuhkan Untuk Beristirahat Atau Mampir Di Tempat Wisata Atau Tempat Makan Tip Selanjutnya Adalah Usahakan Bersepeda Dengan Disertai Dengan Teman Minimal 2 Orang Jangan Bersepeda Seliran Untuk Mengantisipasi Hal-hal Yang Dibutuhkan Demikian Sahabat Becker Untuk Sementara Mungkin Demikian Rekan 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 Biker Mari Tetap Jaga Kesehatan Mari Tetap Kita Kembalikan Fungsi Persepeda Adalah Untuk Mendapatkan Manfaat Kesehatan Bukan Lagi Mendapatkan Manfaat Yang Tidak Dininginkan Jangan Lupa Klik Subscribe Dan Tombol Lojen Untuk Belakangan Tips Selanjutnya Ini Adalah Sekedar Tip Sederhana Dan Apabila Ada Kekurangan Kami Mau Dima Sampai Berjumpa Kembali Salam Sehat Salam Perawat Sampai